Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat dan selalu dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap Menjaga protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihda dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzubani fahma Biarrohmadika ya Arrohamarrohim Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 10 Kasih sayang Submateri Kasih sayang Nabi Yaakob Alaihissalam Nabi Yaakob Alaihissalam Adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau Menjadi teladan dalam Menahan amarah Beliau tetap sabar Meskipun saudara gembarnya Memusuhi dirinya Nabi Yaakob Alaihissalam Juga terkenal penyayang Terhadap keluarga Anak-anak Dan umatnya Nabi Yaakob Nabi Yaakob Alaihissalam Lahir di kotakan An-Palestina Beliau adalah putra Dari Nabi Ishaq Bin Ibrahim Ibunya bernama Rafqah Binti Batuil Bin Nahur Rafqah Berasal dari Haran Irak Nabi Yaakob Alaihissalam Menjadi Rasul Dinegeri Kanan Ia menyeru Masyarakat Agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Masyarakat Menyambut baik Seruan Nabi Yaakob Alaihissalam Mereka percaya Kejujuran Nabi Yaakob Alaihissalam Orang-orang pun Berduyun-duyun Menemui Nabi Yaakob Alaihissalam Wajah mereka Sangat senang Dan bahagia Mereka berkata Wahai Nabi Yaakob Kami ingin belajar Dan kami ingin Bisa beribadah Dengan benar Nabi Yaakob Alaihissalam Sangat sayang Kepada ayahnya Suatu hari Sang ayah Mendoakannya Semoga Engkau Menurunkan Nabi-Nabi Dan Raja-Raja Doa Nabi Mustajab Dikabulkanlah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Yaakob Alaihissalam Pun melahirkan Banyak Nabi Dan Raja Nabi Yaakob Alaihissalam Mempunyai 12 orang putra Nabi Yaakob Alaihissalam Juga menyayangi Kaumnya Istri Dan putra-putranya Beliau Nabi Yaakob Adalah Seorang Nabi Yang penuh Kasih sayang Beliau Wafat Dalam usia 147 tahun Dan Dimakamkan Di Al-Khalil Hebron Palestina Setelah kita Mengetahui Sifat Kasih sayang Nabi Yaakob Kita harus Bisa Meneladaninya Dalam kehidupan Sehari-hari Sayang Kepada Diri Sendiri Sayang Kepada Orang tua Kakak Adik Saudara Tetangga Dan Juga Sayang Kepada Orang Lain Dengan Kita Menyayangi Maka Kita Juga Akan Disayang Oleh Allah Dan Juga Oleh Orang Lain Nah Sebelum Kita Akhiri Pembelajaran Ini Yuk Kita Bernyanyi Nabi Yaakob Nabi Penyayang Jujur Dan Bijaksana Putra Isham Kakek Ibrahim Dua Balas Putranya Bangsa Kanan Penikutnya Bani Israel Keturunannya Bercocok Tanam Dan Berpernak Mata Pencah Harianya Nabi Yaakob Nabi Penyayang Jujur Dan Bijaksana Putra Isham Kakek Ibrahim Dua Balas Putranya Bangsa Kanan Pengikutnya Bani Israel Keturunannya Bercocok Tanam Dan Berpernak Mata Pencah Harianya Alhamdulillah Pembelajaran kali ini Sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari Dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan Tidak dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah kita tutup Pembelajaran kali ini Dengan membaca Hamdallah Dan doa penutup majelis Alhamdulillah 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 Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.